Inilah komunitas unik suami Melisa Zara. Ada dokter, pengusaha, dan biduan dangdut, RK Atok, kita panggil Beb, Sayang, dan Honey. Terungkap komunitas pertemanan Rizka Hoirul Atok alias RK Atok, suami selebgram asal Tulung Agung, Melisa Zara, yang berisi para pria dengan panggilan tidak lazim. Meskipun sesama pria, namun dalam komunitas tersebut saling memanggil dengan sapaan sayang nan mesra seperti Beb, Sayang, dan Honey. Hal tersebut diungkapkan RK Atok saat hadir di podcast Dr. Richard Lee beberapa waktu lalu. Dr. Richard Lee mencoba mengklarifikasi bukti chat mesra RK Atok dengan Dr. Oscar yang dimiliki Melisa Zara saat ketiganya berada di dalam satu mobil. Akibat kepergok hal tersebut, RK Atok melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Melisa Zara yang berujung pelaporan selebgram tersebut ke kepolisian. RK Atok mengungkapkan dirinya mengakui bahwa ia mempunyai komunitas, di mana anggota akan memanggil anggota lain dengan sebutan Beb dan Sayang. Sebutan Sayang lain seperti Honey dan Beb juga ada pada komunitas unik ini. Ia menyanggah bahwa dirinya berselingkuh dengan Dr. Oscar. Sebenarnya, si M ini juga sudah tahu kegilaan saya dengan si dokter tersebut. Karena si M ini juga temannya si Dr. O, kata Atok. Kegilaan seperti apa? Tanya Dr. Richard. Semakin dekat pertemanan, kita punya sirkel, kita manggilnya tuh babe, bro, sayang. Itu menurut saya adalah hal yang wajar, jawab Atok. Menurut suami Melisa, komunitas pertemanannya tersebut mempunyai anggota dari berbagai macam profesi, seperti dokter, pemilik resto, hingga penyanyi dangdut. Kita punya satu sirkel tuh ada teman saya, dia penyanyi dangdut, dan si dokter ini juga. Jadi kemana-mana, terus aktivitas apapun, sebenarnya kita banyak barengan. Ditambah lagi, ada salah satu teman juga, pemilik resto di Kediri, ada juga teman kita di Tulungagung juga, Jowo. Jadi sebenarnya, masalah apa ya? Masalah main kemana-mana, itu sebenarnya bukan saya dengan si dokter aja, tapi kita pasti ramai-ramai sambung Atok. Sebagai informasi, video klarifikasi Atok telah diserbu oleh lebih dari 30 ribu komentar. Ribuan netizen bahkan menilai pengakuan Atok tersebut cukup janggal bahasa tubuh dokter Richard Lee, sepertinya juga menyiratkan bahwa ia heran dengan pengakuan Atok. Richard Lee bahkan tertawa berkali-kali usai mendengar cerita terdapat komunitas unik dari Atok itu.